Apa yang terjadi jika kita merendam resin yang sudah mengering ini ke dalam air yang telah dipanaskan ataupun mendidih? Apakah resin tersebut masih bertekstur kaku ataupun sebaliknya? Nah, untuk dapat mengetahunya, simak terus video ini sampai selesai ya guys! Oke, seperti pada pembahasan di awal video tadi, pada video kali ini saya akan kembali mencoba bereksperimen dengan bahan resin yang telah mengering yang ada di depan saya ini, yang dimana saya akan melarutkan ataupun merendam resin tersebut dalam sebuah air yang telah saya panaskan ataupun didihkan. Dari persumpaan tersebut, nantinya akan kita lihat reaksi apa yang terjadi dari resin kering ini setelah kita rendam oleh air panas ataupun air mendidih. Oke guys, untuk mengetahui reaksi apa yang terjadi, langsung saja saya akan menyiapkan wadah untuk tempat peletakan resinnya ya guys! Nah, setelah seperti ini, langsung saja saya akan menuangkan air yang telah saya didihkan ataupun mempanaskan, lalu kita tuangkan dalam wadah ini sampai resin tersebut benar-benar terendam. Pastikan untuk resin keringnya dapat terendam dengan sepenuhnya ya guys! Oke, setelah seperti ini, kita dapat menunggu saja beberapa saat sampai resin kering tersebut dapat bereaksi setelah terendam oleh air panas ataupun air mendidih. Oke, disini akan saya bolak-balikan resinnya agar panasnya dapat terserap secara merata. Oke, disini untuk proses perendaman resin kering dengan air panas sudah cukup, sekarang kita angkat resinnya dan kita coba memegangnya. Nah, setelah saya pegang disini, ternyata untuk resin tersebut masih bersuhu panas, dan setelah saya coba bengkokan, ternyata untuk tekstur resin tersebut menjadi agak lentur setelah terendam oleh air panas ataupun air mendidih tadi ya guys! Ini dia, kalian bisa melihatnya dalam video, resin tersebut dapat melengkung dengan mudah. Namun, lama-kelamaan untuk resin tersebut akan kembali pada wujud semulanya. Sekarang kita bisa lanjut pada objek resin yang satunya lagi. Oke, saya ambil terlebih dahulu untuk resinnya. Dan untuk objek resin yang satunya ini, untuk teksturnya sendiri juga berubah menjadi lentur setelah terendam oleh air panas. Oke, ini dia guys, kalian bisa melihatnya sendiri, resin tersebut dapat benar-benar melengkung setelah terendam oleh air panas ataupun air yang telah mendidih. Namun, seiring berjalannya waktu, lengkungan tersebut akan kembali ke bentuk semula, setelah suhu panas pada resin perlahan mulai menghilang. Oke guys, terbukti pada percobaan kali ini, jika kita meredam resin kering ke dalam air yang telah dipanaskan ataupun dididihkan, maka tekstur dari resin tersebut akan berubah menjadi agak lentur dari yang semula keras dan juga kuat, sehingga dapat kita bingungkan ataupun kita bentuk dengan leluasa ya guys. Cara ini sangat efektif dilakukan, jika kalian ingin merubah bentuk resin menjadi melengkung ataupun bentuk lain yang kalian inginkan. Yap, mungkin sekian dulu video eksperimen saya pada kali ini, semoga video tadi dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Nantikan terus video-video eksperimen yang lain yang tentunya masih dalam channel youtube UU Resin. See you in next videos! sub indo by broth3rmax